Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyiapkan pola penanganan sampah demi mengantisipasi terjadinya banjir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah akibat hujan yang terjadi di dalam kota maupun di kawasan hulu. Asep menjabarkan penanganan sampah terbagi ke dalam empat mode, yaitu mode normal, mode awas, mode tergenang, dan mode rehabilitasi. Pola ini sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Jika banjir melanda ibu kota, Asep juga memastikan pasukannya akan membereskan sampah serta melakukan penanganan bencana kepada warga terdampak. Selain itu, pihaknya juga menyiagakan petugas di sejumlah titik rawan tumpukan sampah selama 24 jam.